Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang coba kita gali mimpi dari aspek biologis Mimpi dari aspek, eh kok biologis Mimpi dari aspek psikologis Ini banyak teori-teori tentang mimpi Nah dari aspek psikologis yang saya tahu juga Ini nanti teman-teman silahkan menggali Karena lagi-lagi saya bilang fokus kita tidak ke sini Nanti fokus kita ke bagaimana mimpi Sebagai bagian dari keinginan cita-cita untuk membentuk diri kita Tapi kita tambah materi-materi ini untuk nambah wawasan kan Memang nawa itunya ngaji ini secara umum nambah wawasan Ya kalau teman-teman yang tidak betah Nunggu segera ke materi utamanya Ya nanti kalau sudah selesaikan bisa langsung dicucuk Diloncati, dipotong-potong, dicepetkan dan lain sebagainya Teman-teman jauh lebih tahu tentang itu Baik, jadi dari perspektif psikologi Yang saya tahu itu ada empat teori tentang mimpi Yang pertama jelas, ini teori yang paling terkenal Dari filosof psikolog Sigmund Freud Yang dikenal sebagai Freud teori Teorinya Freud Kemudian ada namanya activation synthesis theory Kemudian ada namanya information processing theory Kemudian ada neural housekeeping theory Empat teori tentang mimpi Kita belajar sebentar Barang lima menit tentang empat teori ini Kalau teorinya Freud Itu menganggap bahwa mimpi ini Adalah cerminan Dan desaan dari bawah sadar kita Jadi kalau di Freud itu kan Teman-teman mungkin masih ingat ya Membagi struktur kejiwaan manusia itu ada It, ada ego, dan ada super ego It ini yang sifatnya bawah sadar ini Jadi apa sebenarnya itu keinginan kita Sebenarnya mungkin cita-cita Harapan kita tertentu Atau kegelisahan tertentu kita Atau pokoknya apa-apa yang Di wilayah sadar kita singkirkan Mungkin karena dianggap tidak pantas Mungkin kita karena menganggapnya kurang realistis Mungkin kita menganggapnya itu tidak sesuai dengan norma tatanan Mungkin kita menganggapnya nabrak aturan dan lain sebagainya Akhirnya kita eliminasi Misalnya kita ingin sesuatu Tidak pantas saya kok ingin begini Misalnya terus kita represi Kita singkirkan dari wilayah sadar Terus masuk ke bawah sadar Nah koleksi-koleksi bawah sadar ini Seringkali muncul dalam mimpi Nah inilah teorinya Freud Misalnya Teman-teman contoh paling gampang ya Teman-teman misalnya naksir pacarnya temannya Diam-diam kok seneng ya Sama pacarnya temannya Tapi kan terus kita tahu Itu kan pacarnya temanku Tidak boleh Tidak pantas Masuk aku terus ngerebut Miliknya teman misalnya Itu kan kita Kita sendiri merasa itu sesuatu yang tidak patut Sesuatu yang tidak patut Sesuatu yang tidak boleh Akhirnya kita represi Loh koleksi Represi yang kita tekan ke bawah sadar ini Sangat mungkin nanti Keluarnya di mimpi Karena dalam kondisi sadar Kita tidak berani mengeluarkannya Nah ini teorinya Freud Mungkin mimpi kita Mungkin kita lagi pacaran dengan pacarnya teman kita itu Atau ketemu Atau apa saja yang menyangkut tentang dia Nah ini koleksi bawah sadar Atau mungkin Di masa kecil kita pernah mengalami apa Yang kita kecewa luar biasa Misalnya Itu mungkin keluar lagi Dalam mimpi Karena dalam dunia nyata Kita mati-matian melupakan Tidak ingin mengangkat Dalam saat sadar kita Tidak ingin memunculkan itu Ya nanti munculnya dalam Mimpi Jadi Mimpi ini Kalau dalam teorinya Freud Berarti Menjadi cerminan Menjadi gambaran Dari Dari keinginan-keinginan kita Yang terepresi Yang kalau di dunia nyata Itu Tidak berani kita tampilkan Mungkin karena Tidak boleh atau Tidak pantas Atau Tidak etis Dan lain sebagainya Jadi Justru ini Yang sering jadi Masalah Kalau dalam teori Psikoanalisisnya Freud Jadi orang jadi Stres Orang jadi Baper Orang jadi mudah marah Karena Jiwanya Tidak stabil Mengapa jiwanya Tidak stabil Ada banyak Keinginan yang Direpresi Ditekan Yang bisa saja Pada saatnya Meledak Terus lahir Beberapa Gejala-gejala Yang hari ini Mungkin kita sebut Sakit jiwa Nah Ini Teori pertama Berarti Mimpi itu Adalah Cerminan Atau Desaan Dari bawah Sadar Yang kita Represi Makanya Dalam teknik-teknik Psikoanalisis itu kan Selalu Dicari Teknik-teknik Untuk menggali Membongkar Mempersihkan Isi-isi Yang ada Di bawah Sadarnya Seseorang Biar tahu Sebenarnya Aslinya Orang ini Yang dia Pikirkan Apa Yang dia Gelisahkan Apa Itu sebagian besar Adanya di Bawah Sadar Nah Yang kedua Ada Activation Synthesis Theory Di Teori Yang kedua Ini Mimpi Itu Semacam Aktivitas Aktivitas Otak Kita Yang Bekerja Menafsirkan Sinyal-sinyal Yang ada Mungkin Memori-memori Yang terkumpul Di dalamnya Dan Dimainkan Secara Random Secara Acak Karena Kita Sedang Tidak Sadar Jadi Akal Kita Yang Menangkap Sinyal-sinyal Melalui Otak Secara Acak Jadi Ini yang Membuat Kadang-kadang Kalau teman-teman Mimpi Itu kan Ada Banyak Sekali Hal Yang Tidak Masuk Akal Meskipun Saat Mimpi Kita Menyikapinya Biasa-biasa Saja Itu Biasanya Data A Nyampur Dengan Data B Data C Nyampur Dengan Data D Ini Kerja Otak Secara Acak Saat Kita Tidak Sadar Jadi Ketika Otak Kita Menafsirkan Sinyal-sinyal Informasi Yang Mungkin Tersisa Mungkin Ada Dari Saat Ketika Kita Sadar Makanya Kadang-kadang Misalnya Teman-teman Mimpi Padahal Sekarang Sedang Di Jogja Kok Cepet Sekali Tiba-tiba Sampai Rumahnya Orang Tua Kita Di Jawa Timur Atau Di Sumatera Atau Di Sulawesi Kok Sekarang Bisa Ngobrol Sama Orang-orang Yang Jauh Di Sana Jadi Informasi Yang Tidak Nyambung Jadi Tiba-tiba Saja Kita Kembali Ke Masa SD Dengan Situasi Kita Sekarang Ketemu Teman-teman Lama Seolah-olah Balik SD Lagi Dan Lain Sebagainya Ini Karena Informasi Informasi Yang Tersimpan Dalam Otak Kita Ini Tampil Secara Acak Jadi Namanya Activation Synthesis Jadi Terjadi Pertemuan Pertemuan Data Yang Kadang Tidak Karu-karuan Jadi Mungkin Karena Kita Kangen Sekali Dengan Masa-masa Kecil Dalam Mimpi Muncul Situasi Seperti Masa Kecil Sementara Kitanya Sudah Cara Berfikirnya Seperti Kita Sekarang Nah Jadi Di teori Kedua Ini Mimpi Itu Ketika Otak Kita Bekerja Saat Kita Tidak Sadar Sehingga Dia Kerjanya Random Kerjanya Acak Menampilkan Memori Memori Yang Tersimpan Nah Ada Lagi Yang Ketiga Teori Namanya Information Processing Teori Nah Information Processing Teori Ini Punya Asumsi Bahwa Mimpi Itu Terjadi Ketika Orang Sedang Kalau Pakai Bahasa Jawa Mungkin Kepikiran Atau Kemarin Kita Pakai Istilah Overthinking Jadi Kita Gelisah Sekali Memikirkan Sesuatu Kita Menghabiskan Banyak Daya Banyak Tenaga Banyak Waktu Mikir Tentang Sesuatu Itu Dan Pada Gilirannya Sesuatu Itu Akan Muncul Dalam Mimpi Jadi Mimpi Berperan Sebagai Semacam Problem Solving Di saat Sadar Kita Buntu Tapi Dalam Mimpi Ini Data Data Yang Kita Kumpulkan Yang Kita Alami Ini Ketemu Dengan Caranya Sendiri Jadi Di Level Kedua Ini Semacam Katarsis Katarsis Ini Semacam Memproses Informasi Informasi Untuk Bisa Lepas Dari Problem Yang Dialami Kalau Menurut Teori Yang Ketiga Ini Orang Lebih Mudah Mimpi Ketika Dia Stres Ketika Dia Banyak Masalah Teman-teman Boleh Direnungi Kira-kira Saya Itu Kalau Pas Kepikiran Macem-macem Banyak Masalah Apa Lebih Sering Mimpi Dibandingkan Kalau Pas Sedang Puas Lega Tidak Ada Problem Atau Problem Banyak Yang Terselesaikan Nah Diasumsikan Kalau Pakai Teori Yang Ketiga Ini Orang Itu Biasanya Kalau Banyak Mimpi Itu Kemungkinan Ada Banyak Pikiran Jadi Ada Banyak Hal Yang Harus Dia Selesaikan Nah Yang Keempat Ada Neural Housekeeping Teori Nah Kalau Ini Mimpi Itu Sifatnya Untuk Memelihara Kewarasan Menjaga Keseimbangan Saraf-saraf Otak Jadi Mimpi Itu Melepaskan Ketegangan Ketegangan Mimpi Itu Membersihkan File-file Otak Yang Tidak Penting Tidak Penting Mimpi Itu Memperkuat Jaringan Yang Ada Di Saraf-saraf Otak Jadi Ada Fungsi Pembersihan Ada Fungsi Penjaga Itu Mimpi Jadi Mimpi Itu Semacam Menjaga Keseimbangan Yang Ada Di Otak Kita Ini Namanya Neural Housekeeping Teori Baik Ini Untuk Sekedar Tahu Saja Teman-teman Yang Ingin Mendalam Boleh Belajar Psikologi Tapi Paling Tidak Inilah Mimpi Dalam Perspektif Psikologi Para Ahli Yang Konsen Dengan Gerak Jiwa Aktifitas Aktifitas Mentalnya Manusia Jadi Tentang Mimpi Ada Yang Berteori Bahwa Mimpi Itu Adalah Timbunan Bahwa Sadar Yang Mendesak Ke Alam Sadar Ada Ada Yang Bilang Bahwa Mimpi Itu Ketika Otak Kita Bekerja Menafsirkan Berbagai Sinyal Yang Ada Secara Acak Ada Yang Bilang Bahwa Mimpi Itu Adalah Kondisi Ketika Alam Sadar Buntu Sehingga Dia Lebih Berperan Pada Problem Solving Dia Berperan Pada Perdaan Situasi Saat Kita Stres Dan Ada Yang Bilang Mimpi Itu Dalam Rangka Menjaga Keseimbangan Otak Kita Dan Saraf Saraf Dengan Segala Informasi Yang Ada Di Dalam Baik Dengan Cara Membersihkan Yang Tidak Penting Atau Menghilangkan Yang Tidak Perlu Dan Lain Sebagainya Oke Ini Pengantarnya Wah Pengantarnya Panjang Sekali Untuk Materi Kita Malam Hari Ini Padahal Kita Arah Nanti Tidak Tentang Psikologi Tentang Tentang Filosofi Teologinya Mimpi Kita Akan Membahas Mimpi Sebagai Bagian Dari Upaya Kita Membentuk Diri Oke Untuk Malam Hari Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Al-Muafiq Wallahu A'lam Bishoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh